Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di bibit dan aku bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai bibit ya nanti ya men tapi sebelum mulai, aku pengen mereview dulu ada beberapa bunga yang aku terima dari P2P lending konsumtif yang aku investasikan nah kalau misalnya kamu lihat disini, ini adalah easy cash dimana disini aku naruh sekitar 280 juta dan kemarin baru ada pinjamanku yang jatuh tempo ya men kalau misalnya kita cek ke bagian lending asset, kita pecat pas, nah kalau misalnya kamu lihat disini, payback timenya ada tanggal 25 September 25 September dimana aku menerima income after tax itu senilai 995 ribu rupiah dan aku investasinya waktu itu sebanyak 4.400.000 rupiah tapi aku mendapatkan bunga sekitar 26% ya men, kemudian aku ambil tenornya yang 1 tahun, sehingga bunga yang aku dapatkan hampir 1 juta kemudian di rupiah cepat juga ada dan aku yang baru jatuh tempo dimana aku juga baru mendapatkan bunga kalau kita cek ke bagian ini, sekarang aku miliki saldo yang dapat digunakan 3.639.000 rupiah kalau kita pencet ke bagian yang dikembalikan, disini kamu bisa lihat ya penghasilan bersiku yaitu tanggal pengembalian 25 September 139.000 rupiah berarti kalau ditotalin, hari ini aku mendapatkan passive income sebanyak 1.135.197 dan total dana yang udah kembali itu sekitar 4,4 juta ditambah 3,5 juta berarti itu sekitar 7,9 juta sekian ya men nah uang ini bakal aku pindahin ke bibit aja tujuannya apa? tujuannya supaya aku bisa main sedikit lebih defensive ya men jadi mungkin di bibit aku bakal masukin, mungkin aku bakal masukin 15 juta aja disini supaya aku mainnya sedikit lebih defensive dari biasanya karena seperti yang kamu ketahui, keadaan ekonomi kebelakangan ini lagi gak menentu ya men gimana cara investasinya? seperti biasa kita bakal membeli Sukor Invest Stable Fund ya kita disini beli Sukor Invest Stable Fund, kita pencet obligasi, kemudian beli top up kemudian aku bakal masukin 15 juta ternyata disini juga udah bisa langsung menyalain cashback walaupun kita melakukan pembelian di portfolio biasa ya men gak harus di dana pensiun lagi yaudah kita tinggal pencet beli sekarang kemudian aku tinggal pencet SEMI 7i, pencet bayar sekarang kemudian aku bakal bayar menggunakan bank jago karena di bank jagoku kebetulan lagi ada uang sekian yaudah kita tinggal pencet bayar disini ya men kemudian kita masukin password seperti biasa kita pencet lanjut pembayaran berhasil kalau kita pencet selesai sekarang kalau kita cek ke bagian transaksi aku bakal dapet cashback 25 ribu dan portfolio ku udah bertambah 15 juta sekian ya men sekarang nih portfolio ku udah sebanyak 62 juta sekian jadi gitu ya men cara untuk berinvestasi di pipi nanti uang dari P2P lending bakal aku tarik dan aku bakal taruh di bank jagonya atau di bank lain yang bisa menghasilkan pengharian ya oke sekarang aku bakal jawab pertanyaan dari temen-temen semua yang pertama dari Kak Diki Channel Bang mau tanya nih saya kan ada RSD BNI AM index di dana pensiun sekitar 50k minus nah selang beberapa hari saya beli lagi BNI AM index 30 senilai 100 ribu terus saya mau pilih dana pensiun eh taunya ke dana tabungan oh jadi ini masalah portfolio ya di mana kamu salah masukin portfolio tapi sebenarnya itu bukan masalah yang besar karena kamu bisa tinggal dengan mudah memindahkan portfolio nya aja sih mau pindah portfolio nya udah nggak bisa kan nah setelah pembelian selesai eh taunya plus nggak minus di dana tabungan sedangkan di pensiun minus apa karena di dana pensiunnya 50k sedangkan di tabungan 100k apa perbedaan di dana pensiun sama tabungan jadi nggak sama saya masih bingung kok bisa gitu ya tolong ya Bang bantu jawab makasih sukses terus Bang nah kalau misalnya seperti ini ini bukanlah masalah berapa banyak uang yang kamu masukin ya kamu mau masukin 10 juta kamu mau masukin 100 juta kamu masukin 100 ribu kamu masukin 50 ribu minus atau nggak minus itu semua bakal sama aja karena sistemnya itu persenan ya kalau misal kamu dapet 1% ya udah 1% dari jumlah yang kamu masukin kalau minus 1% begitu juga minus 1% dari jumlah yang kamu masukin jadi kalau misalnya buat kamu tanya nominal 50k atau 100k sebenarnya ini nggak ada pengaruh yang mempengaruhi apa? yang mempengaruhi adalah waktu kamu saat kamu membeli bisa aja kamu membeli di saat yang berbeda dan kamu taruh di portfolio yang berbeda jadi yang dihitung itu nanti bakal harga masuknya itu di harga masuk berapa? kita ambil contoh aja ya misal di portfolio ku saat ini kalau misal kita cek di investor habit kita bakal cek reksadana yang sama tapi dibeda portfolio contoh disini kalau misal kita cek reksadana pasar uang aku punya katakan disini manulife dana kasih hari A nah disini kamu bisa lihat ya manulife dana kasih hari aku ada yang plus 0,13% harga belinya 1173.50 kalau kita cek di portfolio sebelah apakah harga masuknya sama? nih kamu lihat ya harga masuknya beda aku masuknya disini 1173.88 harga beliku beda sehingga disini plus 0,10% tadi disana 0,13% nah kenapa bisa seperti ini? ini karena kita masuk di harga yang berbeda tapi kalau misal nanti aku pindahin reksadana ku dari yang portfolio B ke portfolio A nanti otomatis sama bibitnya bakal langsung di average lagi bakal langsung di rata-ratain ya man contoh tadi kan 0,13% sama 0,10% katakan disini aku pindahin aja semuanya disini kita langsung pindah portfolio aku masukin semuanya ke portfolio utamaku di investor habit katakan kita langsung geser kanan kita pencet pindahkan nah kalau misal kita cek di portfolio utama kita cek banulife dana kasih hari A nya ini kamu bisa lihat ya harga belinya itu udah berubah kenapa udah berubah? ini karena udah dirata-ratain dari 2 portfolio tersebut yang disatukan nah jadi kalau misalnya kamu terjadi seperti ini ini wajar banget bisa aja pas kamu membeli BNI AM Index 30 nya di pertama di tanggal sekian kamu masukin portfolio A misalnya katakan kamu beli di harga 100 kemudian pembelian kedua kamu beli di harga 150 masukin portfolio B kemudian saat ini harganya adalah lagi di 125 ya otomatis nanti di portfolio yang sebelah ya bakal positif di portfolio yang kedua bakal jadi negatif dan kalau misalnya kamu gabungin ya otomatis nanti bakal sama mereka bakal langsung di average lagi dirata-ratain menjadi 125 kalau digabungin ya nanti bakal jadi 0% kalau misalnya kamu masukinnya angkanya yang sama di pembelian pertama dan pembelian kedua jadi seperti itu ya jadi ini ibaratnya sama seperti saham plus atau minusnya kamu bisa lihat di bagian harga belinya ini ya men kamu cek ke bagian harga belinya ini kemudian kamu cek harga sekarang nah dari situ kamu bisa dapet persentasenya kemudian kamu tinggal kalkulasin aja dikali dengan nominal yang kamu punya nanti kamu bakal ketemu berapa floating loss ataupun floating profit nah selama portfolio nya gak dijual ya nanti ini bakal jadi floating aja ya men kayak katakan disini di portfolio utamaku yaitu investor habit kemudian obligasi kemudian score interest table plan nah disini aku udah mendapatkan keuntungan sekitar 1,7% tapi 500 ribu nya ini masih dalam posisi floating profit kalau aku belum pencet jual ya otomatis masih belum dapet ya men ini kamu bisa lihat modal investasi 32 juta,8 sekian tapi nilai sekarang udah menjadi 33 juta,3 sekian nah ini karena udah mengalami yang namanya floating profit nah jadi kamu gak perlu khawatir kalau misalnya untuk ini kamu bisa dengan mudah pindahin dari satu portfolio ke portfolio lain juga sih aku pribadi juga kadang aku pindahin dari yang dana pensiun ke portfolio utamaku tapi yang sebenarnya dana pensiun ini aku gak gitu pakai juga sih karena di dana pensiun itu kita dipaksa untuk menggunakan robo ya men dan aku lebih milih untuk meles diri tapi kalau misalnya kamu pengen menggunakan robo kamu juga boleh gak masalah ya men semoga ini bisa membantu kamu ya berikutnya dari kak mustahkin kak kenapa score invest yang diobligasi kok naik terus seperti RDPU mungkin naik terus seperti RDPU mungkin maksudnya ya men reksadana pasar uang sementara reksadana obligasi yang lain naik turun walaupun jangka panjang senyurung naik nah disini aku juga udah bukain beberapa ya men disini aku bukain score investable fund Syariah Sukuk Fund Dana Mas Stabil sama ABF Indonesian Index Fund nah kenapa kalau misalnya sebagai reksadana obligasi ada yang kenaikannya itu seperti ini kalau misalnya kita lihat di all emang sih walaupun jangka panjang dia naik tapi dia bakal ada sedikit drawdown yang lebih tinggi nah kita ambil contoh yang ini ya ABF Indonesia Bond Index Fund nah jawabannya adalah karena isinya itu beda ya men sebagian reksadana obligasi itu membeli reksadana obligasi negara karena sebagian reksadana obligasi itu membeli obligasi korporasi jadi kalau misalnya kamu cek disini ABF Indonesian Bond Fund Index kalau kamu lihat isinya itu adalah obligasi-obligasi negara kamu bisa lihat disini isinya adalah FR091 FR087 FR68 kalau misalnya kamu pengen tahu kamu tinggal search di Google kamu bisa langsung ketemu ya men disini kamu bisa buka nih kamu bisa buka di KSEI nih kamu bisa lihat ya ini merupakan informasi lengkapnya isinya merupakan obligasi-obligasi korporasi nama emiten adalah Pemerintah Republik Indonesia ini kamu bisa lihat jumlahnya berapa nah kalau misalnya yang seperti ini ini beda ya men Sukor Investable Fund ini digunakan untuk membeli obligasi korporasi makanya kalau misalnya kamu lihat return-nya itu bisa memberikan return yang lebih tinggi karena kenapa? karena obligasi korporasi otomatis lebih tinggi resikonya ketimbang obligasi negara obligasi negara itu dijamin 100% oleh negara sedangkan obligasi korporasi ya itu tergantung dengan kemampuan dari korporasi tersebut contoh kita katakan di kita cek di top holdingnya katakan kita buka salah satu aja mungkin kita buka yang ini ya men kita tinggal cek search nih kamu bisa lihat di KSEI nya nih kamu bisa lihat ya ini merupakan busan auto finance obligasi berkelanjutan busan auto finance nih kamu bisa lihat ya interest rate-nya itu 5,9% dan ini adalah obligasi korporasi kita buka satu lagi BKOM ini tadi aku juga udah cek ini Bank Commonwealth ya men kalau misalnya kita buka nih kita bisa lihat obligasi Bank Commonwealth tahun 2020 nih kamu bisa lihat return yang diberikan bisa lebih tinggi 7,5% nah jadi di Sukor Investable Fund ini adalah reksa dana obligasi itulah kenapa sifatnya selalu naik kalau misalnya yang obligasi negara itu biasanya bisa juga diperdagangkan di pasar sekunder sehingga yang pastinya dia lebih ada fluktuasi harga di pasar ya men dimana ada kenaikan penurunan nah begitu juga dengan dana mas stabil ini kalau kamu lihat dana mas stabil isinya kebanyakan adalah obligasi korporasi juga bukan obligasi negara ya men kalau misalnya kamu pengen lebih lengkap kamu juga bisa download untuk fun fact sheet nya contoh nih Sukor Investable Fund kalau kita buka kalau kita pencet fun fact sheet nanti dia bakal langsung ke download ya men kamu tinggal download yang paling baru di sini kalau misalnya udah download nih nanti kamu bisa buka di sini kamu bisa cek ya alokasi efek terbesarnya di apa ini sama kayak yang tadi ya men ini maksudnya portfolio nya top holding nya ada di obligasi obligasi ini kamu bisa cek satu persatu kalau misalnya kamu pengen cek ya nah kalau misalnya Sukor Investable Fund ini apakah bisa minus? jawabannya adalah bisa kalau misalnya suatu saat nanti obligasinya gagal bayar kalau misalnya perusahaan tersebut gak bisa bayar otomatis ini bakal jadi negatif juga ya men nah jadi kalau misalnya kamu pengen investasi di sini pastikan kamu ngerti dulu risk dan reward nya kamu lebih cocok dengan yang mana atau kalau misalnya kamu pengen diversifikasi boleh juga ya men cuma kalau misalnya kamu pengen investasi reksadana yang korporasi itu gak apa-apa kalau misalnya kamu jangkanya lebih pendek misalnya 1 tahun tapi kalau misalnya yang pengen yang seperti ini ini kan otomatis dia lebih ada drawdown ya akan lebih baik kalau kamu investasinya jangkanya sedikit lebih panjang contohnya 3-5 tahun kalau lebih dari itu lagi misalnya 10-15 tahun reksadana saham juga bisa lebih oke ya men CAGR nya biasa bisa lebih tinggi nah semoga membantu buat kamu ya Kak Mustafim nah mungkin sekian aja jawaban-jawabanku di video kali ini nah nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini aku bakal jalk di video berikutnya supaya video ini gak terpanjangan ya men bagi kamu yang baru mulai invest kamu juga boleh menggunakan kode referang yang udah aku tulis di kolom deskripsi kemudian kamu juga boleh cek playlist untuk review platform keuangan lainnya juga selain bidet ya sekian aja video dari aku semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu INVASINGER SOM sampai jumpa di video berikutnya bye bye